Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Rio Asri Agung Putra melanjutkan kegiatannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna. Di hari ketiganya di Natuna, beliau dan rombongan melakukan doa dan zikir bersama untuk korban pesawat Lion Air JT610, di mana 4 orang di antaranya merupakan pegawai kejaksaan. Kegiatan zikir dan doa bersama ini diikuti oleh seluruh pejabat Kejati Kepri, Kajari Natuna Juli Isnur, Pegawai Kejari Natuna, Ketua Alam Natuna dan Tokoh Agama. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Rio Asri Agung Putra usai doa menyampaikan rasa bela sukawa terhadap peristiwa jatuhnya Lion JT610. Kita mengawali kegiatan ini dengan doa dan zikir bersama sebagai untuk empati kita atas musibah tenggelamnya pesawat Lion Air JT610. Belum akan ketahui bahwa di antara penumpang yang menjadi korban tersebut, ada 4 orang pegawai kita, 3 orang kejaksaan dan 1 orang keusahaan, kemudian 1 orang istri kejaksaan. Usai melakukan doa bersama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sri Agung Putra, beserta rombongan melanjutkan kegiatan yakni dengan melakukan inspeksi atau meninjau kantor kejaksaan negeri Kabupaten Natuna di Tarempa. Dalam peninjauannya, para nelayan asal Vietnam sedang melakukan proses hukum terkait illegal fishing yang dilakukan. Namun Kajati Kepri mengatakan para nelayan tersebut tidak ditahan dan meminta mereka untuk berdoa agar urusan cepat terselesaikan dan bisa kembali ke asalnya. Kesimpulan, kemudian hari ini, hari ketiga, saya melakukan inspeksi, inspeksi ke Bajari Natuna ini, diawali dengan kita doa dan mikir bersama. Kita berbuka cita, saya yakin ini buka nasional ya. Kinerja, baik itu kinerja aktivitas sesuai dengan untuk posisi kejaksaan, maupun kinerja yang secara fisik, yang bisa saya lihat secara kasat mata. Alhamdulillah semuanya berjalan baik. Saya mengapresiasi Kajari Natuna bahwa capaian-capaian yang dikerjakan oleh Kajari segenap jajaran, termasuk dengan cabang Karempa, semilai baik dan mudah-mudahan ini bisa ditahankan. Tadi juga saya sampaikan bahwa Karempa itu sudah kita usulkan untuk peningkatan status sejalan dengan biar sudah menjadi kabupaten. Kemudian saya dapat laporan dari Pak Kajari bahwa perlu mau kegiatannya, perkaraannya, nabikannya, kemudian rentang jaraknya yang sangat jauh. Jadi usulannya sudah sampai kejagung, nanti mendukungan ibu ketua atau ibu misalnya kejaksaan atau kejaksaan. Mudah-mudahan doa sekalian supaya cepat meningkat menjadi kejaksaan di Anambas. Tim Liputan TV Kepri dari Natuna mengabarkan.